Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Saga transfer manual Ugarte di musim panas ini Nampaknya akan segera berakhir Manchester United dan Paris Saint-Germain dilaporkan Sudah hampir menuntaskan transfer sang gelandang Menurut laporan dari Elkwip MU dan Paris Saint-Germain akhirnya menyepakati transfer Ugarte ini Akan berupaya transfer peminjaman Manchester United akan meminjam sang gelandang Selama satu musim penuh Jadi ia akan membela setan merah selama musim 2024-2025 Nantinya di masa akhir peminjaman MU memiliki kewajiban untuk membeli Ugarte secara permanen dari juara bertahan Liga Prancis tersebut Manchester United harus keluar uang yang cukup besar Mereka harus membayar 60 juta euro untuk transfer Ugarte di musim depan Angka ini sudah disepaketik oleh kedua tim Sehingga transfer ini dilaporkan akan segera selesai dalam waktu dekat ini Ada informasi menarik terkait transfer Leni Yoro ke Manchester United Setan merah dilaporkan hanya dijadikan batu pijakan oleh sang back Untuk pindah ke Real Madrid Menurut laporan defensa sentral Leni Yoro dikabarkan sudah memiliki perjanjian dengan Real Madrid Ia dikabarkan masih menurut hasrat yang besar untuk bergabung dengan Real Madrid Namun ia menyadari bahwa Real Madrid tidak bisa mendatangkannya di musim panas ini Alhasil ia dikabarkan berjanji ke manajemen Real Madrid Bahwa ia akan pindah ke Los Blancos 2 tahun lagi Laporan itu juga mengklaim bahwa janji Leni Yoro untuk pindah ke Real Madrid itu diketahui oleh Manchester United Bahkan setan merah juga punya kesepakatan dengan Yoro mengenai hal tersebut Ketika ia sepakat pindah ke MU Ia mengajukan beberapa syarat Salah satunya adalah MU harus melepaskannya jika Real Madrid datang untuk menawarnya Setelah proses negosiasi, MU dikabarkan sepakat untuk permintaan Yoro tersebut Namun dengan syarat sang back harus minimal 2 musim memperkuat setan merah Baru ia bisa pindah ke Real Madrid Malang betul nasib Jadon Sancho Sang winger dilaporkan kini jadi korban PHP klub Liga Perancis Paris Saint-Germain Menurut laporan RMC Sport, PSG melakukan pendekatan yang intens dengan Sancho dalam beberapa pekan terakhir Mereka membujuk Sancho agar mau pindah ke Perancis Mereka juga menawarkan penawaran yang menarik untuk sang winger Sancho dikabarkan luluh dengan bujukan Paris Saint-Germain itu Sehingga ia dikabarkan sudah membulatkan tekad untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain Namun harapan Jadon Sancho untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain itu menemui kendala Pasalnya Paris Saint-Germain tidak melanjutkan proses transfer ini PSG dikabarkan sempat berbicara dengan MU terkait transfer Sancho Namun mereka tidak melanjutkan pembicaraan tersebut Menurut kabar yang beredar Paris Saint-Germain ogah membayar RM40 Jela Euro ke MU Yang diisyaratkan menjadi mahal transfer ini Sehingga proses transfer ini menjadi mandel Sebuah saran menarik diberikan René Muellenstein kepada Eric Den Haag Ia menilai sang pelatih bisa menjajal untuk memainkan Lissandro Martinez Sebagai gelandang bertahan di squad Manchester United Menurut Mayo Lennstein MU sebenarnya punya pemain yang berpotensi untuk dijadikan gelandang bertahan baru di tim mereka Ia adalah sosok Lissandro Martinez Posisinya bisa digeser ke depan untuk menemani Kobe Maino Menurut Muellenstein Martinez punya karakteristik dan kemampuan untuk menjadi gelandang bertahan yang bagus Jadi ia menilai Eric Den Haag bisa menjajal pemain timnas Argentina itu sebagai gelandang bertahan Saga transfer Manuel Ugarte ke Manchester United Sepertinya hanya menunggu waktu untuk diomongkan secara resmi Kehadiran pemain asal Uruguay itu diharapkan bisa melengkapi komposisi pemain lini tengah Manchester United Kedatangan Manuel Ugarte bisa berdampak pada nasib serta performa beberapa pemain Pada musim 2023-2024 lini tengah MU dinilai terlalu mudah ditembus Barisan pertahanan MU tidak dapat perlindungan yang cukup Dampaknya MU harus menerima banyak shoot dari beberapa pemain lawan Nah, Ugarte diharapkan bisa jadi solusi dari situasi itu Diego Forlan, legenda sepak bola Uruguay Memberikan gambaran tentang kemampuan Ugarte membantu lini belakang Ugarte sangat penting Di tengah, untuk membebaskan Valverde dan Bentakur Secara defensif ia banyak membantu Jika saya seorang pelatih Saya akan memainkan Ugarte di tengah Nah, kemampuan itu akan berdampak pada Kobe Maino dan Bruno Fernandes Ugarte akan membuat Maino bermain lebih ekspresif Sedangkan dengan kemampuan bertahan yang kuat dari Ugarte Fernandes akan lebih leluasa menyerang Dampaknya lagi mungkin Casemiro mungkin akan duduk di bangku cadangan jika Ugarte datang Sementara McTominay menjadi korban kedatangan Manuel Ugarte Staff pekerja di Manchester United digabarkan kini terpaksa harus memakan makanan sisa di toilet menyusul kebijakan baru yang dilakukan Sir Jim Racklip Untuk mengurangi beban finansial klub Seperti dilaksir dari Daily Mail Racklip juga berupaya memangkas pengeluaran klub dengan mengurangi biaya makan siang karyawan mereka sehari-hari Sebelumnya, staff MU biasanya mendapatkan kotak makan siang berisikan sejumlah item makanan dan minuman Mulai dari roti lapis, sereal batangan, sekantong keripik, hingga minuman ringan MU menyebut bahwa makanan yang ditawarkan kepada staff sama dengan apa yang disediakan untuk para penggemar Tetapi itu bukan makanan sisa dan telah dibuat khusus untuk para pekerja Bahkan seorang staff MU mengaku bahwa mereka kini dipaksa oleh pihak klub untuk makan di toilet Klub Liga Inggris, Chelsea nampaknya masih belum akan berhenti belanja Terbaru, The Blues dikabarkan ingin mengangkut Jadon Sancho dari Manchester United Menurut laporan The Athletic, Chelsea dikabarkan ingin merekrut Sancho untuk memperkuat lini serang mereka Kehadiran Sancho dirasa bisa membuat lini serang The Blues semakin berbahaya di musim depan Itulah mengapa ia meminta manajemen Chelsea untuk mencoba mendatangkan Sancho di musim panas ini Menurut laporan yang sama, Chelsea kemungkinan baru akan merekrut Sancho menjelang penutupan bursa transfer Ini disebabkan mereka perlu mencari tambahan dana untuk belanja Karena pengeluaran mereka sudah terlalu besar Jadi apakah mereka akan merekrut Sancho atau tidak? Tergantung dengan kondisi keuangan mereka nanti Dan spekulasi baru terkait masa depan Sergio Reguilon Sang back dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Barcelona di musim panas ini Laporan Pichages melaporkan bahwa Barcelona saat ini membutuhkan back kiri baru Karena stok back kiri mereka saat ini sangat terbatas Menurut laporan tersebut, manajemen Barcelona telah menyodorkan nama Reguilon ke Hans Sivlik Latia Salgerman itu menyetujui transfer tersebut Ia menilai Reguilon punya gaya bermain yang cocok dengan gaya bermainnya Jadi ia bisa menjadi pelapi sekaligus pesaing Alejandro Balde di sisi kiri pertahanan Barcelona Jadi saat ini manajemen Barcelona dilaporkan mulai menjalin komunikasi dengan agen Reguilon Untuk membahas transfer ini Barcelona juga semakin berminat merekrut Reguilon karena mahar transfer Sang back sangat terjangkau Sang back dikabarkan akan dibanderol di bawah angka 10 juta euro Sehingga tim asal Katalonya itu berminat untuk memboyongnya Ada kabar baru seputar mespekulasi masa depan Scott McTominay Sang gelandang dilaporkan berpotensi batal bergabung dengan Napoli Menurut laporan Fabrizio Romano Napoli sudah hampir menyelesaikan transfer Billy Gilmore dari Brighton Napoli dikabarkan sepakat untuk membayar sekitar 18 juta euro untuk transfer Sang gelandang Harga itu dikabarkan sudah termasuk dengan sejumlah add-ons Alhasil Gilmore akan menuntaskan transfernya ke Napoli pada awal pekan depan Dengan perekrutan Gilmore, Napoli dikabarkan tidak lagi mengejar McTominay Pasalnya kedua pemain ini memiliki posisi yang sama Jadi Napoli tidak perlu mendatangkan dua gelandang di musim panas ini Di sisi lain, Napoli enggan membayar 30 juta pound sterling ke MU untuk transfer McTominay Jadi transfer ini kemungkinan batal terjadi Manchester United akan kehilangan satu lagi bag mereka di musim panas ini Setan Merah dikabarkan sepakat untuk menjual bag muda mereka, Wilfis Menurut laporan dari Sky Sport, Manchester United sudah bersepakat untuk menjual Wilfis ke salah satu klub championship Klub itu adalah Hull City The Tigers dilaporkan sangat ingin memboyong Wilfis di musim panas ini Setelah proses negosiasi dengan manajemen MU, kedua pihak sepakat untuk transfer ini The Tigers akan membayar sekitar 2 juta pound sterling plus klausul bagi hasil penjualan dengan persentase yang cukup tinggi Menurut laporan tersebut, Eric Ten Hag mengizinkan MU untuk menjual Ugarte ke Hull City Karena Sangbeck dianggap tidak memenuhi kriteria Eric Ten Hag untuk menjadi back tengah MU Jadi jika ia bertahan di MU, ia hanya akan jadi pelatih saja Itulah mengapa Eric Ten Hag memutuskan untuk mengizinkan Sangbeck pergi demi kebaikan perkembangan karir Sangbeck Ujian setinggi langit diberikan Jamie Carragher kepada Kobe Maino Ia percaya bahwa sang gelandang bakal berkembang jadi bintang besar di masa depan Dalam wawancaranya di Sky Sport, Carragher benar-benar terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Kobe Maino Ia tidak ragu menyebut bahwa Kobe Maino saat ini sudah tidak tergeser di lini tengah setan merah Carragher sendiri berharap Kobe Maino bisa terus mengembangkan permainannya Karena ia tahu Kobe Maino belum mencapai potensi terbaiknya Legenda Liverpool itu tidak ragu menyebut bahwa Kobe Maino berpotensi menjadi bintang besar di masa depan Kapan sang show Kapan sang show Kapan sang Hell